Kami punya kelompok UMKM, itu namanya kelompok Putri Tirang, terdiri dari beberapa ibu-ibu. Kami berdiri itu sejak tahun 2013. 2013 di sini karena di daerah pesisir, itu di pesisir sini, tapak itu ada wisata juga, wisata mangrove. Di sini ada beberapa kelompok, ada kelompok botani tambak, ada perenjak-perenjak itu anak muda yang berinisiatif untuk penanaman mangrove, melestarikan hutan mangrove. Dan di sini kalau ada tamu, ibu-ibu di sini tadinya belum ada pengolahan. Setelah itu kami berpikir mengumpulkan ibu-ibu daripada ibu-ibu di sini tidak ada kegiatan. Terus kami mengumpulkan untuk pengolahan bandeng, karena di sini tambak bandeng dan udang. Dan kami kalau itu pengolahan bandeng itu biasanya untuk presto, untuk otak-otak, itu yang biasanya. Tapi lama-kelamaan kita punya inovasi-inovasi, terus kami membuat bandeng untuk abon bandeng. Yang itu pembuatannya juga rumit juga, tapi itu kayaknya belum begitu dikenal orang dan masih langka. Jadi kami membuat abon bandeng itu dengan rumit. Itu kalau bandeng di sini istilah kalau petani tambak bandeng itu kalau dijual bandeng begitu saja itu lebih murah. Jadi kami berinisiatif bandeng itu untuk olahan macam-macam. Abon bandeng bisa untuk naget bandeng itu supaya nilai jual bandeng itu lebih tinggi. Jadi kami fokus untuk pembuatan abon bandeng. Dan kami sebelumnya itu dapat support dari beberapa instansi pemerintah seperti dari dinas perikanan kota, dari lurah setempat, dan kami ini dari acara ini yang mengadakan istilahnya memberitahu kita supaya kita dikenal di masyarakat. Dekat itu bahwa UKM kita untuk membuat abon bandeng itu kita dibantu dari UPPKS BKKBN setempat. Itulah pembuatan kita untuk kemasannya kayak gini. Ini adalah abon bandeng supaya dikenal lebih dikenal masyarakat luas agar pemasaran kami lebih mudah dan lebih laku pesat. Agar ibu-ibu di sini tidak istilahnya tidak begitu susah. Terima kasih untuk usaha ini kami dibantu dari UPPKS dan BKKBN Tugu Tugu, wilayah Tugu Rejo, Kecamatan Tugu, Semarang. Kami untuk proses pembuatan abon bandeng kami memilih bandeng yang ukuran besar, 1 kg paling kecil itu 1 kg isi 2 kg. Kalau untuk proses pembuatannya dibersihkan sisinya dulu, nanti kulitnya dibersihkan, setelah dicuci, dikeluarkan isi perutnya, setelah bersih itu dikukus. Kalau setelah dikukus, setelah dikukus itu bandeng, dagingnya bandeng, sama durinya itu dipisahkan, dicabit-cabit pakai garpu. Setelah bersih, setelah bersih dibumbui, dibumbui itu sekering mungkin, nanti kalau tercampur rata bumbunya, terus digoreng, pakai minyak, minyaknya sedikit saja, setelah itu setelah kering, kecoklatan, terus disepiner. Pakai alat pengering, ya itu saja, nanti kalau sudah kering betul, dikemas. Bu, produknya ini produk sampai mana saja, Bu? Kalau kami hanya sampai di penitipan-penitipan toko-toko, pemasaran kami itu lewat online, juga lewat dari mulut ke mulut, juga di toko-toko minimarket. Dan kalau pas pemasaran rame itu pas liburan sekolah, sama hari raya untuk oleh-oleh, untuk oleh-oleh itu pemasannya itu banyak sekali. Biasanya itu nyampe untuk oleh-oleh yang luar kotanan itu, Jakarta itu malah sering sekali. Karena orang Jakarta punya saudara di sini, jadi di sana dikirim ke Jakarta lewat saudaranya, kayak gitu. Pokoknya pas liburan sekolah juga, pokoknya pas momennya, momen liburan biasanya untuk oleh-oleh. Kalau daerah sekitar sini, kayaknya nggak banyak peminatnya, karena harganya lebih mahal, kayak gitu. Menurut orang-orang, biasanya orang-orang kampung nggak berminat. Yang berminat itu orang luar kotanan, kayak gitu. Kami melewati kendala-kendala itu biasanya kayak bandeng itu pas nggak ada yang besar. Kalau adanya yang kecil-kecil terus ada pesenan, kayak gitu, kita pusing juga. Karena nggak ada bandeng besar, nggak musim bandeng, kayak itu. Itu kendala kesulitan bahan baku juga. Jadi kita berinisiatif kalau pas masa panen, apa kita pas panen sendiri punya bandeng besar, mesti kita stok diviser, kayak gitu. Kalau sukanya sih, sukanya itu bisa memasarkan banyak pemasaran, banyak pesenan, itu kami senang sekali. Karena apa untuk membantu perekonomian keluarga untuk biaya sekolah anak-anak, kayak gitu. Kami ibu rumah tangga di sini bisa cari uang tapi di rumah saja, kayak gitu. Kami sebagai UKM intinya kami memberi motivasi sama ibu-ibu untuk punya usaha sendiri. Kalau punya usaha sendiri, kita walaupun umur kita sudah menua, tapi kita bisa tetap usaha sendiri cari uang sendiri sambil di rumah. Selamat menikmati. Terima kasih.